Dinas Kooperasi dan UKM Tabalong meminta penambahan satu kegiatan di APBD Perubahan 2020 senilai 37 juta rupiah. Penambahan kegiatan disampaikan saat rapat bersama tim banggar DPRD Tabalong membahas APBD Perubahan Tahun 2020 yang digelar 25 Agustus 2020 di Gedung Krahasa Kata Mapuun. Dalam rapat ini dijelaskan penambahan kegiatan tersebut berupa pemberdayaan dan fasilitas usaha mikro dengan tujuan pendataan pelaku usaha mikro di Tabalong. Penambahan kegiatan dilakukan menyusul keputusan Kementerian Kooperasi yang akan memberikan bantuan langsung tunai pada 12 juta pelaku UMKM di Indonesia. Sebelumnya 56 pelaku UMKM di Tabalong telah mendapatkan BLT dari Kementerian tersebut. Pelaku UMKM yang mendapat bantuan merupakan UMKM yang terdaftar di Dinas Kooperasi UKM Tabalong dan telah memenuhi sejumlah kriteria. Untuk menambah jumlah penerima bantuan pusat tersebut, Dinas Koop UKM pun berencana melakukan pendataan kembali para pelaku UMKM di Tabalong. Rencana penambahan kegiatan di diskop UKM ini mendapat dukungan dari tim banggar DPRD Tabalong karena dinilai dapat menambah pendapatan pelaku UMKM Tabalong. Ketua tim banggar DPRD Tabalong Mustafa mengatakan, selain giat untuk mendapatkan bantuan pemerintah pusat, pihaknya juga mengharapkan diskop UKM menghidupkan kembali kooperasi dan UMKM di Tabalong. Namun, kawan-kawan juga mengharapkan selebih dari sebanyak-banyaknya kita mengambil dari pusat untuk kooperasi kita dan juga kita ada punya persiapan tersendiri untuk menggairahkan, meningkatkan bagaimana kooperasi itu bisa bangun kembali dan tidak dianggap mati suri. Dipukuskan dan UMKM itu sendiri dan hal-hal lain yang untuk bisa menambah pendapatan daerah juga. Harapan kita itu yang ada di kooperasi tadi. Mustafa juga menambahkan, pihaknya akan terus mendukung jalannya program pemerintah daerah, terlebih dengan meningkatkan pendapatan UMKM Tabalong. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.